Saudara, ada yang bisa saya bantu? Tampaknya Anda sedang sakit. Terima kasih, saya tidak sakit. Terima kasih Anda sudah mau menyapa saya. Loh, kenapa tidak boleh menyapa orang lain? Bukankah kita sama-sama warga Israel? Bangsa kita amat terpengaruh oleh status seseorang. Jika status orang itu tinggi, dia akan punya banyak teman. Tapi kalau statusnya orang seperti saya, ya begini, selalu sendiri. Aku hanyalah seorang gembala yang kerjanya menjaga kambing dan domba. Aku berada di bawah kendali pedagang kaya yang sering menjeratku dengan peraturan macam-macam. Ah, tidak benar itu. Itu pandangan lama. Gembala seperti saya adalah pekerjaan yang paling rendah. Karena pekerjaan ini, kami harus bekerja dari pagi sampai malam. Sehingga kami tidak ada waktu untuk mengenapi firman Allah. Termasuk juga untuk beribadah pada hari sabat. Kami inilah orang-orang yang tersingkirkan. Baik dari masyarakat maupun dari rumah Allah. Itu benar. Itu benar. Siapa yang benar? Kalian berdua benar. Yang terpandang akan ditinggikan. Dan yang rendah akan dijauhkan. Itu memang pandangan kuno. Tapi masih berlaku hingga sekarang. Lalu saya harus bagaimana? Sebentar. Kamu siapa? Aku orang sakit. Kadang badanku kejang-kejang. Dan aku membutuhkan bantuan orang lain untuk mengantarku pulang. Kamu penderita ayan. Kamu kena kutuk. Tuh kan. Selalu begini. Hei. Siapa yang mau dilahirkan sebagai penderita ayan? Kamu tidak mau kan? Aku juga. Apa salahnya dengan penderita ayan? Apakah kamu yakin seluruh warga Israel sehat-sehat semua? Mereka bilang penderita ayan adalah kutukan. Mereka juga bilang orang-orang seperti kamu sakit karena tidak mentati hukum Tuhan. Baik. Baik. Apakah kau juga tak akan hukum Tuhan? Hukum mana yang menyatakan itu? Tidak ada aturan kitab bangsa Israel yang menyatakan hal tersebut. Kamu tahu dari mana? Aku pelajar. Aku mempelajari kitab-kitab leluhur kita. Yakinlah kita semua sama. Oh. Kamu pelajar. Ya. Berarti kamu orang penting. Aku juga mempelajari kitab-kitab nenek moyang kita. Tapi lihat. Kamu juga pelajar. Dulu aku pelajar berprestasi. Tapi setelah mereka tahu aku menderita ayan. Aku dibuang. Aku dianggap aib dan dianggap tidak pantas mempelajari hukum Tuhan. Kita berdua tahu kalau itu tidak benar. Tapi siapa yang pegang kendali? Mereka itu. Para petinggi dan ahli-ahli agama yang membuat peraturan tidak masuk akal ini. Bersyukurlah kamu tidak jatuh ke dalam kemunafikan mereka. Lihat. Dia adalah korban dari kemunafikan itu. Menghakimi orang hanya dengan tampilan luarnya. Begini, begini. Hari ini guruku sedang libur. Bagaimana kalau kita menanyakan masalah-masalah tersebut kepada beliau? Ya. Ayo. Jadi bagaimana Pak Mikela? Saya ingin supaya pesta yang kita adakan nanti bisa agak berbau religius. Agak berbau agama. Supaya mereka yang datang bisa cepat akrab dan mendukung kita. Ya memang agak berbau politik. Karena saya juga akan mengundang para pejabat, para aristokrat, dan ahli-ahli agama itu supaya kita yakin bahwa bangsa Roma adalah bangsa yang amat loyal, bukan bangsa penjajah. Itu bisa diatur Tuhan Lysius. Mungkin akan ada sedikit doa berbahasa Ibrani. Lalu himbawan kepada semua program pemimpinan rumah. Untuk mendukung semua program pemimpinan Roma. Pesta belum berlangsung saja. Saya sudah amat mendukungnya Tuhan. Selamat pagi Pak Mikela. Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak bertugas hari ini. Oh, Morkah. Tidak apa-apa. Mari silahkan masuk. Ah, Tuhan. Perkenalkan. Ini Morkah. Salah satu muridku yang paling pandai. Mungkin bisa kita pergunakan di hari yang akan nanti. Maaf Pak, saya hari ini membawa beberapa teman saya Pak untuk menanyakan hal-hal penting Pak. Tidak apa-apa. Silahkan bawa masuk teman-temanmu yang hebat itu. Baik Pak. Teman-teman, ayo silahkan masuk. Silahkan, silahkan. Siapa kalian? Saya seorang gembala Tuhan. Saya seorang penderita ayan. Mau apa kalian? Kami mau bertanya. Kenapa orang-orang seperti saya tidak punya hak apa-apa dalam kehidupan sehari-hari? Dan kenapa kami dikenakan pajak terlalu tinggi? Kenapa pelajar seperti saya dibuang begitu saja? Kalian mau memberontakan? Tidak. Tenang. Tenang, Tuhan Lisyus. Tidak akan ada pemberontakan. Eh. Iya Pak. Morkah. Iya. Kenapa kau berbicara seperti itu? Eh. Mereka hanya bertanya Pak. Itu saja. Kalian memang sudah begitu. Itu takdir. Mau sampai kapan kami begini? Hukum mana yang membuat mereka begini Pak? Sudah-sudah. Tidak usah bertengkar. Kakak. Kak. Untuk apa Kak? Kakak datang ke sini. Apa aku sebagai seorang wanita tidak boleh berbicara? Tidak. Kamu tidak boleh berbicara. Tuh kan. Kita semua sama saja. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Siapa yang mengatur? Sudah peraturan. Wanita dilarang berbicara di muka forum. Baik. Saya tidak bicara. Saya ingin bernyanyi. Berbicara dan bernyanyi beda kan? Baiklah kamu boleh bernyanyi. Apa yang kau risaukan? Status, takdir, nasib. Siapa aku? Siapa kamu? Siapa mereka? Yang berkuasa menang. Seperti kau terluar. Yang berkuasa menang. Yang miskin jadi hilang. Apa ini jati diri? Mana yang resmi? Apa kata ilahi? Apa kata kitab suci? Tidak benar. Kalian adalah kalian. Apa aku salah? Kalau aku bilang kamu adalah Mesias. Iya benar. Dari awal kata-katamu berbeda dengan kami dan mereka-mereka itu. Kalau benar kau Mesias. Aku mendukungmu kawan. Apa yang kau risaukan? Status, takdir, nasib. Kalian salah. Aku hanya pelajar biasa. Aku hanya berbicara. Apa yang aku tahu saja. Tidak lebih. Mesias lebih besar daripada ini. Mau seperti apa lagi? Bangsa kita sudah menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Kamu kan, aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Saatnya merubah semua pandangan. Kamu boleh yang bisa kawan. Aku di belakangmu. Tidak, tidak, tidak. Kalian apa-apaan sih? Baik. Kalau kalian ingin mendengar perkataanku. Dengar. Kedatangan Mesias. Itu sabar. Bukan lambat. Supaya kita bersiap. Ketika dia datang nanti. Jagalah hati. Supaya jangan penuh dengan bestapora. Mabuk. Dan intrik-intrik duniawi seperti mereka. Aku bukan Mesias. Percayalah. Kalau suatu saat dia datang nanti. Kita pasti akan mendukungnya bersama-sama. Ya. Ayo. Apa ini jati diri? Mana yang rasmi? Apa kata ilahi? Apa kata kitab suci? Apa kata kitab suci?